Hindari cicak buaya lagi Calon pimpinan KPK Robby Aryabrata menyatakan tak akan mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan institusi polri dan kejaksaan jika terpilih menjadi komisioner KPK jilid 5 periode 2019-2023 Kalau saya ke depan, KPK tidak punya lagi kewenangan untuk menyidik korupsi di komolisian dan kejaksaan Tidak lagi, ujar dia saat uji publik capim KPK di Sekretariat Negara Jakarta Pusat Kamis 29 Agustus Dia mengatakan jika KPK memilih kewenangan mengusut kasus korupsi di polri dan kejaksaan, maka tak menutup kemungkinan cicak versus buaya akan kembali muncul Kesalahannya karena KPK punya kewenangan untuk menyidik korupsi di kepolisian dan kejaksaan Yang terjadi, cicak buaya 1-3 itu terjadi karena KPK merangsek masuk ke polri, kata dia Dia menjelaskan jika KPK tak berusaha mengungkap kasus korupsi di polri, maka tak akan ada penyerangan air keras yang diterima penyidik senior KPK Novel Baswedan Karena KPK punya kewenangan itu, KPK nggak bisa kerja, coba tidak ada jaminan kasus Novel Baswedan dan cicak buaya tidak akan terjadi lagi ke depan Kalau KPK masih punya kewenangan untuk tangani korupsi di Mabes Polri, kata dia Menurut dia, penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di polri lebih baik dilimpahkan ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Bukannya menghilangkan kasus korupsi di polri, tapi memindahkan kewenangan itu pada Kompolnas Beri Kompolnas kewenangan penyidikan, ini terjadi di Australia, kata dia Setidaknya menurut Robby, jika KPK tak mengusut kasus korupsi di polri, maka hubungan antara kedua lembaga penegak hukum itu akan harmonis Sebab jika KPK mengusut kasus di polri, maka akan ada perlawanan balik Kalau KPK tak punya kewenangan, akan harmonis itu lembaga-lembaga kat Kalau KPK tidak punya kewenangan, akan harmonis itu lembaga-lembaga kata Robby Makin lucu